ratusan karateka usia dini dan kadet bertanding memperebutkan Piala Ketua Umum Perguruan Karate Siroite Provinsi Lampung bertempat di Aula Batalion Infantri 143 Sriwijaya Kecamatan Natar kejurda yang dibuka langsung oleh ketua karateker 4K provinsi Lampung itu berlangsung selama satu hari Ketua Karateker 4K provinsi Lampung Ariswandi menilai perguruan karate Siroite merupakan salah satu perguruan yang berkembang besar apalagi sejak dipimpin oleh Komandan dan Pemlampung Lekol CPM IKA Budaya Ketua Karateker 4K provinsi Lampung selain agenda kerjuda Siroite juga akan menggelar kejuaraan Piala dan Denpom untuk mencari atlet-atlet baru di dunia karate Ariswandi juga berharap para calon-calon atlet dari Siroite lebih keras lagi dalam berlatih sebab provinsi Lampung dikenal sebagai salah satu penyumbang atlet karate level internasional Salah satunya Ariswandi Putra yang saat ini tengah berjuang dalam gelaran SEA Games Kamboja Bahkan Ari diketahui telah melangkah ke final Ariswandi Putra yang saat ini sedang berjuang mengikuti SIGIM di Kamboja saya dapat informasi masuk final Mudah-mudahan Ariswandi Putra bisa pulang ke Lampung dan punya pembangunan baik daerah Indonesia khususnya Kemudian kita juga memungkinkan agar 10 pembulan-pembulan karate yang ada di Provinsi Lampung tetap kompak tetap sama-sama untuk bagaimana bisa membangkan dojo-dodo yang ada di Kabupaten Kota Kita ini kan ada 50-50 kota, 4-5-50 kota yang ada, ini ada 15, termasuk PENPROP, PENPROP juga ada 15 Harapannya dengan adanya kebumpakan, botong royong, botong aman, saya yakin bahwa akan muncul Akhir-akhir konfrontasi bukan hanya satu hari, tetapi banyak hari-hari berikutnya Untuk hari ini berapa peserta, Pak Ketua? Ya, ini saya tanya dengan penelitian, ada 109 penjam serta yang mengikuti kebumpaan daerah Sirenes Oke, terima kasih